Halo guys, welcome back to my channel, kali ini kita akan mereview bagaimana cara membersihkan ini, HEPA filter, dan sudah dipakai selama 1, eh 2 bulan ya, eh 3 bulan, jadi kita hanya menggantikan ini aja filternya, filter ini biasanya dipakai untuk AC ya, jadi kita gunakan ini untuk menyariin debu-debu yang akan masuk ke HEPA filter, sebelum HEPA filter ya, jadi HEPA filter kita itu tidak terlalu kotor ya, ini harganya cukup murah, sekitar Rp15.000-an aja, ya dikandikan dengan HEPA filter ini, harganya lumayan mahal ya, sekitar Rp3.000-an, oke kita akan coba nanti, kita akan lihat seberapa kotor dia ya, jadi ini penampakannya, HEPA filternya sudah mulai kotor banget ya, bukannya, sini tekan sini, wow, kita lihat debunya tuh, kotor banget, jadi ini nggak dilipet, waduh, ini udah harus diganti nih, udah kotor banget ya, jadi ini udah tembus dia, ini udah tembus, udah tembus sampai ke dalam sini ya, debu-debunya kotor banget, ini dia penampakannya, debunya banyak sekali, jadi sekarang kita akan membersihkan, dan kita akan mengganti HEPA filter ini, karena udah kotor banget ya, ini tempat depannya, udah hitam ya, kotor banget ya, oke, oke, sekarang kita akan menggantikan HEPA filter ini, dengan yang baru ya, ini, jangan salah pasang ya, jangan salah pasang HEPA filter ini, jadi disini ada petunjuk cep, dengan pemakainnya 3-4 bulan ya, biar performasinya bagus, dan ini ada ukurannya nih, 26,5 x 26 x 5, dan arahnya yang salah ya, disini ada arahnya, ya, jadi arahnya dari sini ke sana ya, oke, jadi saya akan kombinasikan HEPA filter ini, ya, dengan menggunakan air cleaning filter ya, saya akan mengkomendasikan, jadi kita bisa pakai ini lebih lama ya, karena ini harganya lumayan mahal, 350.000, sedangkan ini harganya paling juga 10-15 ribu ya, disini ada petunjuk pemakaiannya, biasanya ini di gunakan di AC ya, di aircon, cuma disini sekarang kita bisa kombinasikan dengan menggunakan HEPA ini ya, bentuknya seperti ini, dia ada dua lembar ya, kita pakai dua-duanya aja, biar dia lebih saringannya, lebih halus lagi, dia ini, nggak ditulis ya, berapa micron ya, kayaknya itu sanjepang punya nih, sanjepang, dan disini dapat dapat ini ya, dapat double tip, kita akan pasang, double tip ini, karena arahnya ke sana, ya kita pasang sebelah sini ya, kita pasang, sempat bidang aja ya, sempat bidang udah cukup, tuh dia ya, ini udah ketipnya ya, ketipnya udah buka, biar lengket, ini arah ke sana ya, dan ini kita cocokin dia, begini sih masuk sih ya, ini nggak apa-apa, itu lipat ke dalam ya, jadi dia lebih rapi, tempelkan, dan ini dipetempelkan sebelah sini ya, jadi dia lipat, jadi lebih tebal nggak apa-apa, oke, sekarang kita akan pasang, sebelum pasang ini, kita ngerap dulu ya, ngerap dulu, biar debunya, bersih semuanya, kita lalu ya, 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 hai hai ngecek undang si näh saya terpasang ini Ini arahnya ya Jangan lupa ya Tidak salah ya Tambahkan ke sini Dan Sepertinya Itu dia Arahnya ya Jadi dari sini ke sana ya Dari sini ke sana anginnya Ini pas banget ya Pas banget Jadi kita sudah punya hepa sendiri Hepa nya simple banget ya Jadi dengan bantu alat ini Kita sudah bisa menyaring Udara Yang dari dalam keluar ya Cakep ya Dan ini dia kotor banget ya Gila Sekarang sudah jadi baru Cakep Ini Dan ini Waduh Kotor banget Itu ya kotor banget ya Ini lapisannya Sudah-sudah lapis juga Gila Sekarang kita tes Dan kita lihat hasilnya Wah lumayan ya Kalau mencapai ini Udara yang di rumah itu Dubunya berkurang ya Itu yang kelihatan Dan ini bisa dilihat speednya ya Itu dia ya speednya nomor 3 Jadi debu-debu yang ada di ruangan kita ini Disaring ya Tuh ya Cakep ya Oke guys Demikian review kami Renatec Mengenai cara mengganti Hepa filter Pada air purifier ini ya Oke Semoga informasi berguna Dan bermanfaat benda semuanya Please share kepada teman-teman kalian Yang membutuhkan Video ini Dan Jangan lupa subscribe Dan komen Jika anda Ingin bertanya Cara mengganti Hepa filter ya Oke Oke guys Sampai ketemu lagi Di channel kami selanjutnya See you on the top guys Bye Bye